Intro Di Kabupaten Pijaya hujan deras disertai angin kencang terjadi Tepatnya di daerah desa Kedilong Putu, Kecamatan Bandar Baru pada Minggu Pagi Atas peristiwa itu, serumpun pohon bambu tumang ke jalan Menutupi akses badan jalan Nintas Nasional Medan Banda Aceh Begitupun kabel listrik di daerah itu ikut tertimpa Alhasil menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu Selain jalan tidak bisa dilalui kendaraan, antrian panjang, bahkan penerangan listrik di daerah tersebut padam untuk sementara waktu Dan ramil 11 Bandar Baru, Kodim 0102 PD, Kapten Infantri Bustami mengatakan adanya kejadian tersebut Saat ini pihaknya bersama proses Bandar Baru dan masyarakat tengah berupaya membersihkan pohon bambu yang tumbang Selang setengah jam kemudian, saat ini pohon bambu yang tumbang ke jalan sudah dibersihkan Aliran listrik sudah hidup kembali, serta harus lalu lintas dan aktivitas masyarakat kembali normal Terima kasih telah menonton!